Intro Ya selamat sore semuanya, terbujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya Langsung saya share saja yang kemarin sudah saya berikan Ya kemarin kita mulai membahas tentang kasus, kasus di dalam bahasa Pali Nah terutama di sini penting sekali karena kasus ini nanti akan menjadi deklinasi Deklinasi atau perubahan di dalam setiap kata Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwasannya kalau dalam bahasa Indonesia Seperti misalnya kita mau mengatakan saya pergi dengan seseorang Maka dengan seseorang di sini menggunakan dua kata Dengan dan seseorang Tetapi dalam bahasa Pali dengan seseorang ini tinggal mendeklinasi Atau tinggal mengubah kata dasar seseorang Nah kata dasar seseorang ini diubah, ditambah Terutama ditambah dengan sebuah akhiran Nah misalnya seseorang di sini misalnya menggunakan seorang pria Seorang pria itu adalah nara Nah kata nara ini nanti ditambah dengan akhiran enak Menjadi nare enak Maka menjadi dengan seorang pria Nah di sini saya menggunakan beberapa Ya terutama menggunakan istilah Buddha Nah kata oleh Buddha dalam bahasa Indonesia kan Menggunakan dua kata oleh dan Buddha Tetapi nanti dalam bahasa Pali nanti oleh Buddha ini menjadi satu kata Tinggal menambah akhiran Oleh Buddha Nah oleh Buddha di sini menjadi buddhena Dari kata Buddha Kemudian ditambah enak Nah jadi Buddha tambah enak menjadi buddhena Atau misalnya milik Buddha Milik Buddha di sini ada dua kata Milik dan Buddha Tapi dalam bahasa Pali tinggal mengubah kata Buddha Dengan menyisipkan sebuah akhiran Nah milik Buddha di sini disisipin dengan akhiran asa Maka menjadi buddhasa Nah buddhasa itu menjadi milik Buddha Atau misalnya nanti akan ditemukan misalnya Kata untuk sang Buddha Nah untuk sang Buddha Kalau dalam bahasa Indonesia kan untuk sang Buddha Atau untuk Buddha ada dua kata Untuk dan Buddha Tapi nanti dalam bahasa Pali Untuk Buddha ini nanti menjadi buddhasa Atau buddhaya Nah terutama buddhasa di sini Nah buddhasa adalah untuk sang Buddha Atau misalnya kepada Buddha Nah kepada Buddha di sini dalam bahasa Indonesia kan ada dua Kepada dan Buddha Ada dua kata Kepada dan Buddha Tetapi nanti di dalam bahasa Pali tinggal menambahkan Sebuah akhiran Yaitu akhiran ayah atau asa Menjadi buddhaya atau buddhasa Artinya kepada Buddha Maka seperti sering kita menggunakan kalimat namo buddhaya Nah ini namo buddhaya Namo itu artinya menghormat Namo itu menghormat Buddhaya kepada sang Buddha Dari kata Buddha ditambah ayah Kepada sang Buddha Nah di sini kata dasarnya ditambahkan Dengan sebuah akhiran Ya ini menjadi penting Nah akhiran di sini itu disebut sebagai Sebagai deklinasi Kasus Deklinasi atau penggubahan Dari kata dasar menjadi Beberapa kata Menjadi diubah dengan kata yang lain Yang memiliki arti yang berbeda Nah nanti kita Nah di sini Anda sekalian bisa melihat bahwa Ada Delapan kasus di sini ya Ada delapan kasus Ini harus diingat Ingat Jadi Para asan merah, terselan, dan juga semua mahasiswa Harus mengingat ini semua Nah sehingga di sini Dalam delapan kasus di sini Yang pertama disebut Paktama Kalau kita tidak bisa mengingat bahasa pahalunya ya Pokoknya nominatif Nominatif ini adalah subjek Nah kita harus ingat bahwa Dalam sebuah kalimat yang benar Itu harus ada subjek Tidak bisa tidak Harus ada sebuah subjek Kemudian yang kasus yang kedua Yang disebut Dutia Jadi Paktama itu adalah pertama Dutia adalah kedua Jadi kan seperti Dutiam Bik Budang Saranang Gajami Dutiam Nah Dutiam di sini nanti yang kedua Jadi di sini Dutia adalah kedua Paktama adalah yang pertama Nah Paktama itu dalam bahasa Bali Dalam bahasa Sansekata ya Paktama Bahasa Indonesia menjadi Pertama Pertama, Paktama, Paktama Nah Dutia yang kedua Nah kasus yang kedua itu sebenarnya adalah akusatif Akusatif ini mengacu kepada objek Jadi kalau kita membuat sebuah kalimat Saya makan sate Saya makan sate Saya adalah subjek Atau kasus nominatif Atau padama Sate adalah objek Objek di sini adalah kasus kedua Yaitu akusatif Atau Dutia Kedua atau akusatif adalah objek Sate Nah kalau makan ini adalah kata kerja Yang di sini tidak ada Karena kasus di sini hanya mengacu kepada kata bendanya Ya untuk kata kerja akan berbeda Nah kata kerjanya nanti berbeda Nah di sini akusatif adalah objek Kemudian Kasus yang ketiga disebut ablative agent Ablative agent dan juga instrumen Nah jadi ablative agent di sini Ini sebenarnya ya Ya sebenarnya sama dengan instrumen Atau disebut taktia Atau karana Nah di sini mengacu kata Dengan melalui oleh Dengan melalui oleh Ya harus diingat Misalnya apa Saya Memukul Anjing Dengan tongkat Nah Nah dengan Di sini adalah Kasus yang ketiga Namanya instrumen Di sini mengacu kepada instrumen Jadi ketimbang kita menggunakan istilah Ablative agent Karena nanti Nomor 5 juga ablative separasi Nah di sini kita menggunakan istilah Instrumen Dengan tongkat Artinya adalah instrumen Nah tongkat itu dalam bahasa Pali itu namanya yati Nah kemudian kalau kita mengatakan Dengan tongkat Maka ditambah na Maka yati na Maka dengan tongkat Nah saya Adalah subjek Memukul adalah kata kerja Anjing adalah objek Ini akusatif Dengan tongkat adalah instrumen Nah saya Misalnya ahang Dalam bahasa Pali Saya Ahang Nah nanti kalau itu Nanti dalam bahasa Pali itu Nanti kalimannya terbalik Kalimannya terbalik Nanti akan kita lihat Saya Memukul anjing dengan tongkat Akan menjadi Ahang Yati na Sonang Paharami Nah Ahang Yati na Sonang Paharami Jadi ahang di sini adalah Saya Yati na Dengan tongkat Sonang adalah anjing Paharami Adalah saya memukul Maka saya Memukul Anjing Dengan tongkat Nah sonang di sini Adalah objek Kalau Menjadi subjek Menjadi sono Sono Objeknya menjadi sonang Nah Jadi Kasus dari instrumen Adalah dengan Melalui Atau oleh Kalau melalui Misalnya apa Melalui jalan Misalnya Saya Pergi Ke kampung Melalui Jalan Nah melalui jalan Di sini ada kasus Instrumen Ya Oke Kemudian yang keempat Adalah Datif Datif di sini Mengacu kepada Untuk Atau kepada Ya Untuk Atau kepada Seperti Yang tadi Yaitu Saya Saya Menghormat Kepada Sang Buddha Misalnya Begitu Seperti tadi Saya menggunakan Kalimat Namo Budaya Nah Budaya di sini Adalah Datif Budaya Jadi Kepada Sang Buddha Namo Budaya Hormat Kepada Sang Buddha Atau Misalnya Saya Memberi Makan Untuk Seorang Pengemis Nah Untuk Seorang Pengemis Adalah Kasus Yang keempat Atau Datif Nah Datif Itu Adalah Untuk Misalnya Seorang Pengemis Kepada Seorang Pengemis Jadi Saya Memberi Makan Kepada Seorang Pengemis Nah Kepada Seorang Pengemis Di sini Adalah Kasus Untuk Datif Jadi Misalnya Pengemis Dalam Bahasa Paling Misalnya Yacaka Nah Pengemis itu Yacaka Sehingga Di sini Kalau Menjadi Kasus Untuk Seorang Pengemis Menjadi Yacakasa Untuk Seorang Pengemis Nanti Akan Berbeda Lagi Kalau Misalnya Para Pengemis Untuk Para Pengemis Nah Pengemis itu Adalah Yacaka Tapi Karena Ini Jamak Menjadi Yacakanang Untuk Para Pengemis Nanti Nanti Akan Kita Lihat Di Bawah Ini Kasus Keempat Nah Kasus Yang Kelima Disebut Ablatif Separasi Jadi Untuk Separasi Artinya Untuk Membedakan Dari Mana Ini Mengacu Pada Kata Dari Misalnya Saya Datang Dari Kampung Dari Kampung Itu Adalah Ablatif Separasi Kampung Itu Adalah Gama Dalam Masa Pali Gama Nanti Kalau Ditambah Dari Kampung Ditambah Menjadi Sema Sema Menjadi Gama Sema Atau Gama Mha 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 Sema Atau Hanya Sekedar A panjang Gama Dari Kampung Gama Sema Dari Kampung Gama Mha Dari Kampung Nah Seperti Itu Oke Nanti Akan Dilihat Di bawah Akan Ada Contoh Kemudian Kasus Yang Keenam Disebut Cati Cati Itu Dalam Bahasa Pali Artinya Keenam Nah Pancam Kelima Ya Enam Cati Itu Mengacu Kepada Kepemilikan Atau Genetif Dalam Bahasa Tata Bahasa Namanya Genetif Atau Kepemilikan Artinya Milik Misalnya Apa Taman Milik Anata Indika Kan Sering Kita Mendapatkan Dalam Hudbah-hudbah Yang Mengacu Pada Anata Pindikasa Arame Anata Pindikasa Arame Artinya Adalah Anata Pindikasa Adalah Milik Anata Pindika Anata Pindika Adalah Kata Dasar Kata Dasar Dari Yaitu Orang Bernama Anata Pindika Nah Tetapi Kalau Kemudian Ditambah Milik Anata Pindika Menjadi Anata Pindikasa Kasus 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 Datif Itu Sama Dengan Kepemilikan Atau Genetif Ya Kalau misalnya milik Banti Sariputa Nah Sariputa kan Sariputa Nanti menjadi milik Banti Sariputa yang menjadi Sariputasa Atau misalnya milik seekor monyet misalnya Monyet itu adalah wanara Jadi dalam bahasa Jawa juga wanara itu monyet Nah nanti menjadi apa? Wana rasa milik seekor monyet Tapi nanti kalau kasusnya berbeda Misalnya bahasa pali, burung itu disebut paki Paki itu burung Jadi seperti misalnya dalam bahasa Sansekata kan paksi Paksi itu burung Dalam bahasa Jawa menjadi peksi Paksi, peksi dalam bahasa pali menjadi paki Nah paki itu kalau kemudian menjadi milik burung Maka menjadi pakkino Pakki ditambah no, pakkino Atau dengan kata lain burung itu juga sakuna Nah sakuna di sini kasusnya sama dengan nanti Buddha Maka kalau misalnya milik burung Menjadi sakunasa Nah tetapi kalau misalnya burungnya banyak Burung-burung, milik burung-burung Menjadi sakunanang Jadi sakuna tambah anang Yang nanti akan terlihat di bawah Ini adalah yang genetif Kemudian untuk yang lokatif Lokatif di sini adalah disebut satami Atau yang ketujuh Nah lokatif adalah satami Atau yang ketujuh Nah lokatif di sini mengacu pada apa? Di atau pada Di, terutama di Misalnya di tangan Nah di tangan Tangan itu dalam bahasa paling hatta Ya hatta Hatta itu tangan Bahasa Jawa ya asto Dalam bahasa sansa kata hasta Ya hasta, asto, hatta Nah kemudian kalau menjadi di tangan Menjadi hatte Bisa hatte, hatasming, hatamhi Nah hatte, hatasming, hatamhi Tapi kalau tangannya itu banyak Tidak hanya satu Menjadi dua, tiga, empat, lima Lebih dari satu Nanti menjadi bukan hatte Menjadi hatte su Nah di tangan-tangan Nah hatte su Misalnya ada makanan di tangan Ada makanan di tangan Ada itu artinya hoti Makanan adalah aharang Maka menjadi Aharang hatte hoti Aharang hatte hoti Hatte artinya di tangan Hatasming juga sama Hatamhi juga sama Digunakan Di tangan Bante Ya Mohon maaf Bante saya potong sebentar Silahkan Silahkan Kalau mau bertanya potong saja Tidak apa-apa Bukan bertanya Bante ini Bante tadi saya ditepon dari bank Untuk pembuatan rekening Dari mahasiswa STAB Nah saya disuruh ke sana Perwakilan Bante Jadi Tidak apa-apa Saya meninggalkan sebentar Bante Oh iya silahkan Silahkan Karena ada Kerjaannya Ada tiga orang Bante Saya Andri Sama Yudi Bante Tiga orang Nanti kalau sudah selesai Datang lagi ya Masuk lagi Ya Bante Ya saya akan masuk Bante Terima kasih Bante Terima kasih Bante Ya baik Ya siapa saja Kalau mau bertanya Langsung tanya saja ya Nah kemudian Nomor delapan Yaitu kasus yang Kedelapan Itu disebut Vokatif Vokatif itu seperti Sapaan Wahe sang Buddha Wahe para dewa Nah Sapaan saja Kalau sapaan disini Bisanya degrinasinya itu Tidak Tidak Ada penambahan Paling apa Penambahan paling Kalau misalnya Para para dewa ya Dewa menjadi dewa A nya panjang Kemudian kalau satu dewa Sudah dewa saja Tapi bukan A panjang Nah jadi Terkadang tidak ada Pengubahan Tidak ada deklinasi Untuk yang Vokatif atau Sapaan Atau di dalam Bahasa Pali Alapana Nah disini ada Delapan kasus Yang kita Harus tahu Karena Semua Kata benda Yang bisa Dideklinasi Atau bisa Digubah Itu akan Digubah Sesuai dengan Kasusnya Masing-masing Ya sesuai dengan Kasusnya Masing-masing Jadi Harus diketahui Sampai disini Ada pertanyaan Yang Mau bertanya Dipersilahkan Yang Belum Jelas Bante saya mau Nanya Ya silahkan Silahkan Berarti Tambahan ini Delapan kasus ini Tambahan selalu Ada di belakang Ya Bante Ya ada di belakang Begitu selalu Di belakang Betul Selalu di belakang Selalu merupakan Akhiran Akhiran Tidak di depan Tetapi adalah Akhiran Jadi selalu Berada Di belakang Kata dasar Ya disisipkan Di belakang Kata dasar Itu selalu demikian Untuk yang delapan Kasus ini Ya Oh iya Kemudian yang poin Kedelapan itu Yang wahai itu Berarti ada Palinya Bante Untuk wahainya sendiri Oh tidak Tidak ada Tidak ada Jadi Ini hanya Untuk menyapa saja Misalnya apa Misalnya Seperti tadi Dewa gitu kan Wahai para dewa Itu hanya Mengucapkan Dewa gitu saja Oh Tidak ada Istilah wahainya Tidak ada Oh iya Bante Ya Hanya 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 untuk Kita sebagai Di Indonesia kan Kalau tidak Menggunakan wahai Gitu kan Jadi tidak Sesuai gitu ya Oh iya Baik Bante Terima kasih Yang lain Yang lain ada Pertanyaan Belum ada Belum ada ya Belum ada Berarti sudah jelas ya Oke Kita lanjut ya Kita lanjut Nah sekarang Untuk Memudahkan Ingatan Selanjutnya Untuk selanjutnya Dari sekarang Kasus ketiga Yaitu kasus ketiga Itu apa Ablative Agent Atau Instrument Ya Yaitu dengan Melalui oleh Itu tinggal Disingkat saja Yaitu Instrument Artinya ini adalah Instrument Oke Nah sedangkan Kasus kelima Itu Ablative Separacy Ini Ablative Separacy Ini Disingkat saja ABL ABL Jadi supaya Tidak menulisnya Nanti Akan terlalu panjang Maka Instrument Ins Ablative ABL Sementara Untuk kasus lainnya Yang nominatif Disingkat Nom Nom itu adalah Yang subjeknya Oke harus diingat Nominatif adalah Subjek Nom Akusatif adalah Akus adalah Objek Ya objek Kemudian Datif Itu disingkat Dat D-A-T Ini adalah Untuk kepada Ya untuk kepada Kemudian Genetif Yang adalah Kepemilikan Itu disingkat Dengan J-E-N Gen Oke Kemudian Yang lokatif Yang ada Lokasi Di Pada Itu disingkat L-O-K Dan yang Kedelapan Disini adalah Vokatif V-O-K Yang adalah Sapaan Wahe Wahe para Biku Wahe para Dewa Wahe para Burung Misalnya Itu adalah V-O-K Disingkat Seperti ini Supaya Nanti Kedepannya Tidak Terlalu Panjang Libar Misalnya Harus Nominatif Akusatif Instrument Datif Dan seterusnya Jadi tidak perlu Panjang Libar Jadi hanya Sekedar Instrument Ins Nom Dat Dan Akus Dat Gen Lok V-O-K Vok Vokatif Begitu ya Kemudian Ini sebagai Contoh Contoh Untuk Melihat Delapan Kasus Dalam Kalimat Terutama Dalam Bahasa Indonesia Yang Kemudian Diterjemahkan Kedalam Bahasa Pali Adalah Sebagai Berikut Nah Ini Dilihat Disini Ada Satu Kalimat Wahai Para Donatur Kita Dengan Teman Teman Datang Dari Gunung Kita Akan Berdana Makanan Untuk Para Biku Di Wihara Milik Sangga Nah Ini Semua Kasus Akan Ada Disini Wahai Para Donatur Termasuk Kasus Yang Mana Kalau Saya Boleh Tanya Delapan Mbak Ya Delapan Mbak Oke Yang Delapan Yaitu Vokatif Kemudian Kita Termasuk Kasus Yang Mana Yang Nominatif Nominatif Karena Subjek Karena Subjek Maka Nominatif Dengan Teman Teman Termasuk Kasus Apa Instrumen Instrumen Karena Disitu Adalah Dengan Dengan Teman Teman Adalah Instrumen Datang Termasuk Kasus Apa Datang Kata Kerja Betul Jadi Tidak Masuk Dalam Delapan Kasus Ini Karena Kata Kerja Kemudian Dari Gunung Termasuk Kasus Apa Ablatif Separasi Betul Kemudian Kita Lagi Disini Ada Kalimat Yang Kedua Kita Termasuk Kasus Apa Nominatif Nominatif Akan Akan Berdana Termasuk Kasus Apa Akan Berdana Berdana Kata Kerja Tidak Masuk Tidak Masuk Karena Kata Kerja Jadi Kalau Kata Kerja Nanti Dekrinasinya Akan Sendiri Tidak Masuk Kedalam Delapan Kasus Nah Disini Makanan Termasuk Kasus Apa Objek Makanan Adalah Objek Maka Kasus Dari Akus Satif Untuk Para Biku Termasuk Kasus Apa Datif Karena Untuk Para Biku Atau Kepada Para Biku Adalah Datif Ini Kasus Yang Keberapa Keempat Betul Di Wihara Itu Kasus Apa Lokatif Lokatif Karena Lokasi Kan Lokatif Artinya Lokasi Tempat Maka Di Wihara Adalah Lokatif Itu Kasus Yang Keberapa Nomor Berapa 7 Nah Milik Sangga Kasus Yang Keberapa Nomor 6 Kasus Nomor 6 Genetif Genetif Karena Milik Nah Sekarang Begini Coba Kalau Kita Lihat Terjemah Wahai Para Donator Kita Dengan Teman-teman Datang Dari Gunung Kita Akan Berdana Makanan Untuk Para Biku Divihara Milik Sangga Di Sini Dayaka Itu Adalah Wahai Para Donator Mayang Kita Mitehi Dengan Teman-teman Jadi Mayang Itu Adalah Subjek Nominatif Dayaka Yang Tadi Saya Katakan Sebenarnya Dayaka Satu Dengan Apendek Itu Adalah Wahai Donator Tapi Karena Ini Anya Panjang Maka Wahai Para Donator Mayang Itu Adalah Kami Atau Kita Mitehi Adalah Ehi Menjadi Mitehi Dengan Teman-teman Nah Kami Dengan Teman-teman Nanti Kata Kerja Dalam Sebuah Kalimat Di Bahasa Pali Biasanya Ditaruh Di Paling Belakang Walaupun Tidak Ada Aturan Harus Di Belakang Tetapi Biasanya Ditaruh Di Belakang Maka Di Kalimat Ini Kata Kerjanya Itu Agak Cama Datang Datang Kami Datang Itu Adalah Agak Cama Kami Datang Agak Cama Mayang Agak Cama Nah Kemudian Untuk Dari Gunung Dari Gunung Itu Ditaruh Di Disini Dari Gunung Kirimha Nah Dari Kata Giri Giri Adalah Gunung Ditambah Mha Maka Menjadi Dari Gunung Kirimha Nah Kami Mayang Datang Agak Cama Dari Gunung Kirimha Dengan Teman-teman Mitehi Disini Menjadi Mayang Mitehi Kirimha Agak Cama Jadi Dibalik Nanti Kemudian Kalimat Kedua Kita Akan Berdana Makanan Untuk Para Biku Di Bihara Milik Sangga Nah Disini Mayang Adalah Kita Akan Berdana Adalah Dadisama Jadi Kalau Nanti Juga Akan Kita Ketahui Bahwa Kata Kerja Ini Juga Akan Mengalami Deklinasi Nah Deklinasi Kata Kerja Ini Juga Nanti Disesuaikan Disesuaikan Dengan Subjek Pertama Dengan Subjek Yang Kedua Kedua Juga Disesuaikan Dengan Apakah Kalimat Tersebut Kalimat Masa Lampau Sekarang Atau Yang Akan Datang Itu Juga Menjadi Menjadi Penentuan Untuk Menentukan Bagaimana Kata Kerjanya Bagaimana Deklinasi Kata Kerjanya Dan Juga Akan Ditentukan Dengan Yaitu Apakah Ini Jamak Atau Tunggal Subjeknya Jamak Atau Tunggal Ini Juga Akan Menentukan Nah Disini Mayang Adalah Kami Kami Akan Memberikan Jadi Mayang Dadisama Nah Kalau Nantinya Nantinya Misalnya Ini Disini Ahang Saya Akan Memberikan Atau Akan Berdana Maka Menjadi Apa Ahang Dadisami Bukan Dadisama Ahang Dadisami Kalau Saya Mengatakan Kami Berdana Bukan Akan Tetapi Kami Berdana Maka Menjadi Apa Mayang Dadama Bukan Dadisami Menjadi Dadama Disini Karena Akan Maka Menjadi Dadisama Nanti Akan Kita Lihat Kedepannya Nah Mayang Adalah Subjek Kemudian Kami Akan Memberikan Apa Memberikan Makanan Atau Akan Berdana Makanan Makanan Adalah Objek Yang Tadi Telah Disebutkan Atau Akusatif Nah Objeknya Disini Aharang Disini Mayang Aharang Dadisama Nah Ahara Itu adalah Kata Dasar Ketika Menjadi Objek Ditambah Eng Menjadi Aharang Jadi Menjadi Aharang Jadi Dari kata Ahara Menjadi Aharang Kemudian Untuk Para Biku Nah Para Biku Adalah Biku 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 Adalah Biku 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 Tetapi Kemudian Karena Ini adalah Untuk Ada Untuk Disini Untuk Untuk Yang Adalah Datif Untuk Para Biku Dan Bikunya Tidak Hanya Satu Tetapi Lebih Dari Satu Maka Para Biku Maka Ditambah Biku Ditambah Anang Atau Unang Menjadi Bikunang Ditambah Nang Sebenarnya Ditambah Unang Disini Mengacu Pada Unang Menjadi Bikunang Untuk Para Biku Kita Akan Berdana Makanan Kepada Para Biku Atau Untuk Para Biku Kemudian Di Wihara Wihare Kata Dasarnya Adalah Wihara Tetapi Karena Menjadi Yaitu Lokatif Atau Tempat Maka Menjadi Wihare Dari Kata Wihara Di Sisi P A Hanya Hilang Menjadi Wihare Atau Nanti Nanti Juga Akan Bisa Ditambah Kalau Tidak Wihare Menjadi Wiharasming Ditambah Asming Atau Ditambah Amhi Wiharamhi Nah Juga Sama Jadi Mayang Wihare Bikunang Aharang Jadi Sama Nah Wihara Disini Adalah Bukan Wihara Apa Tetapi Wihara Milik Sangga Atau Wihara Sangga Kalau Dalam Bahasa Indonesia Mengatakan Wihara Sangga Sudah Mengacu Pada Wihara Milik Sangga Maka Sangga Disini Kata Dasarnya Adalah Sangga Karena Mengacu Pada Milik Sangga Maka Menjadi Sangga Sa Jadi Di Wihara Wihare Milik Sangga Sangga Sa Dari Kata Sangga Ditambah Asa Karena Nanti Adalah Milik Milik Sangga Maka Kami Akan Memberikan Makanan Kepada Para Biku Di Wihara Milik Sangga Agak Repot Ya Tapi Nanti Harus Mulai Sikit Soalnya Di bolak Balik Begitu Ya Memang Bolak Balik Membutuhkan Bagaimana Daya Analisis Daya Tangkap Pikiran Kita Itu Harus Ada Disitu Karena Memang Kita Tidak Terbiasa Dengan Tata Bahasa Yang Dipulak Balik Seperti Itu Makanya Makanya Dikatakan Yang Yang Ito Yang Kasus Yang Ke Enam Itu Genetif 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 Yang Pemilikan Itu Ya Bante Ben Kenapa itu namanya bukan Posesif begitu Bante Kalau pemilikan kan biasanya pakai Posesif Atau ada posesif untuk kata lain Bante Bisa juga posesif juga sama Ada yang betul Ada yang menggunakan istilah Posesif juga Tapi saya lebih mudanya Ya kepemilikan saja Tapi untuk Istilah dalam tata bahasa Itu menggunakan genetif Genetif untuk Tata bahasa Tapi kalau misalnya diartikan sebagai posesif Sama-sama sebenarnya bisa juga Bisa posesif Kalau misalnya Yayuk merasa Lebih mudah untuk mengingat posesif ya silahkan Ya begitu ya Sama-sama Saya pikir ada posesif untuk kata lain Bante Enggak-enggak ada Sama-sama ya genetif Kepemilikan posesif itu sama Makanya kan ini tadi kan Wihara milik sangga Kepemilikan Atau Wihara yang diposesif oleh sangga Atau dimiliki oleh sangga Begitu ya Nah begitu Bante Terima kasih Bante Nah ini adalah Yang tadi saya jelaskan di atas Jadi dalam kalimat di atas Dapat dipecah sesuai dengan Delapan kasus di atas Yang adalah sebagai berikut Nah disana ada mayang Mayang adalah kita Yang artinya nominatif subjek Aharang Makanan adalah akusatif Atau objek Ya tadi kan mengatakan Saya akan memberikan makanan Nah saya akan memberikan makanan Atau kami akan memberikan makanan Maka kami adalah subjek Nah akan memberikan adalah predikat Atau kata kerja Makanan adalah objek Nah makanan disini Yaitu kasus yang kedua Akusatif ya Akusatif Aharang Kemudian disana ada istilah Dengan teman-teman Dengan teman-teman adalah Kasus untuk instrumen Instrumen Yang ketiga Mitehi Karena ini adalah banyak Makan Mitehi Tapi kalau misalnya Dengan seorang teman Itu bukan Mitehi Menjadi Mitena Dari kata Mita Ditambah Ena Mitena Kemudian disana juga ada Kasus untuk Untuk para biku Kata dasarnya adalah Biku Tetapi karena ini adalah Kasus datif Untuk kepada Maka ditambah Bikunang Nanti Kalau misalnya Itunya hanya satu Bikunya hanya satu Maka bukan Bikunang Tetapi menjadi Bikuno Bikuno Untuk seorang Biku Nah begitu ya Nah kemudian disana ada Ablatif Disini ablatif separasi Jadi untuk membedakan Yang ablatif yang pertama Nomor tiga Ablatif agen Dan juga nomor lima Adalah ablatif separasi Maka yang ketiga Disebut instrumen saja Atau Ins Dalam singkatannya Ins Kemudian yang kelima Adalah ablatif Yang ablatif separatif Kita separasi Kita menggunakan Ablatif Nah disini Ablatif disini adalah Dari Dari gunung Nah dari gunung Kata kerja Kata dasarnya Adalah giri Ditambah Mha Menjadi Girimha Menjadi Girimha Dari gunung Atau Girisma Juga dari gunung Atau Nanti Ada lagi istilah lain Girina Itu juga dari gunung Nah gunung disini Tidak hanya Tidak hanya Dengan istilah giri Tetapi Dalam bahasa Pali Ada beberapa Kata yang juga Mengacu pada gunung Misalnya Salah satunya lagi Adalah Pabata Pabata itu Juga gunung Nanti Kalau kita mengatakan Dari gunung Maka menjadi Pabatasma Pabatamha Atau Pabata A nya panjang Itu juga dari gunung Nah disini Kita mengambil Istilah giri Karena kalau tidak Salah di Bahasa Indonesia Itu bahasa Jawa Terutama ada Istilah giri Yang artinya Juga gunung Ya Kemudian Nomor 6 Genetif Yang tadi juga Yayuk mengatakan Ada tidak Posesif Sama saja Genetif Posesif Sama Nah ini Mengacu pada Dalam kalimat di atas Milik sangga Jadi kata dasarnya Adalah sangga Dalam bahasa Pali Kemudian Karena adalah Milik Milik sangga Maka disebut Sanggahasa Jadi sangga Ditambah Asa Atau SSA Menjadi sanggahasa Menjadi milik Sangga Tapi kalau misalnya Sangganya itu Tidak hanya satu Ternyata Banyak Sangga-sangga Milik sangga-sangga Nanti akan Ada deklinasi Yang berbeda lagi Menjadi Sangga Hanang Milik Sangga-sangga Atau diposesi Oleh sangga-sangga Misalnya begitu Kemudian Wihara Wihara Lokatif Atau lokasi Lokasi adalah Tempat Keterangan tempat Ini adalah Kasus yang ketujuh Dalam bahasa Pali Tadi adalah Satami Yang ketujuh Nah disini adalah Dari kata Wihara Wihara adalah Kata dasarnya Wihara Kemudian Karena ini adalah Mengacu kepada Kasus lokasi Lokatif Tempat Maka menjadi Wihari Nanti bisa juga Ditambah menjadi Wiharasming Wihara ditambah Asming Wiharasming Atau Wiharamhi Nah ini juga Atau kalau Sering kita Membaca Di dalam Sebuah Sebuah Suta Ewa Wame Sutang Ekang Samwayang Bagawat Sawati Yang Biharati Cetawane Anata Pindikasa Arame Arame E E itu adalah Lokatif Arama Arama itu adalah Taman Arame Artinya Ditaman Ditaman Anata Pindikasa Ditaman Milik Anata Pindika Kalau tadi kan Sanggasa Wihare Divihara Milik Sanggasa Milik Sanggasa Anata Pindikasa Milik Anata Pindika Kemudian Arame Ditaman Wihare Divihara Kalau kampung Gama Menjadi Dikampung Menjadi Game Dikampung Kalau di Kota Kota itu Namanya Nigama Kemudian Menjadi Nigame Nigame Menjadi Di Kota Di Rumah Rumah itu Bisa Gara Gara Itu di Rumah Nah Gara Maka ada Istilah Gara Wasa Gara Wasa Wasa itu Adalah Yang Hidup Gara Itu Hidup Di Rumah Nah Gara Wasa Mengacu Pada Orang Hidup Di Rumah Seorang Rumah Tangga Gara Kalau Misalnya Di Rumah Menjadi Gare Atau Gara 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 Di Atas Juga Ada Gara Gara Adalah Wahe Para Donatur Dayaka Jadi Kata Dayaka Hanya Pendek Kemudian Karena Ini Mengacu Pada Wahe Para Donatur Maka Menjadi Dayaka Tapi Sebenarnya Ini Ya Kalau Misalnya Satu Ya Secara Simpel dah yaka hanya pendek yang paling belakang. Dah yaka. Wahai para donatur. Sampai di sini ada pertanyaan lagi yang kurang jelas? Ini saya sedikit tentu. Ya? Ya ini kan masalah. Siapa ini? Siapa? Siapa yang ini? Yang bertanya? Jaka. Bisa ini. Bisa munculkan wajahnya supaya kelihatan. Ya. Mana? Ya. Jaka. Ya Bante. Gimana? Ini Bante dari kesusahan saya ya. Ini kan kata-katanya kan selalu berbeda-beda sesuai dengan ke-4, eh ke-8 anunya ini. Di sini misalnya ntar kan pasti kan ada tugas nanti ya. Kan ntar misalnya kata-katanya seperti itu dan tentunya yang ke-8 pasti berubah-ubah. Ketika kita mengucapkan misalnya wihara misalnya kan disana kan pasti ada tambahnya pasti katanya kan berbeda lagi. Betul. Cara kita untuk memahaminya misalnya cara menghapal atau dengan cara gimana Bante supaya mudah gitu. Nah ini nanti ke belakang nanti akan dijelaskan ya. Akan dijelaskan. Kita belum sampai ini hanya pengantar dulu supaya ada gambaran. Ada gambaran. Oh ternyata kok berubah-ubah gitu kan. Nah nanti kita masuk. Nah sekarang kita mulai masuk. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan sama Nira kita mulai masuk bagaimana kita mengubahnya untuk bisa dihafal gitu ya. Oke terima kasih. Nah sekarang kita masuk dengan apa yang tadi ditanyakan. Nah ini 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 caranya disini. Oke. Nah disini ada namanya deklinasi kata benda dalam bentuk maskulin berakhiran A. jadi seperti yang saya sampaikan di awal kita belajar bahasa Pali di pengantar yang paling awal jadi di di pertemuan yang pertama waktu itu ada beberapa yang tidak hadir karena ada ada tugas nah kita mengetahui bahwa ternyata dalam bahasa Pali itu kata benda ini bisa dikategorikan ke dalam tiga gender ada gender maskulin gender feminin dan ada gender netral nah nanti setiap gendernya juga akan mengalami deklinasi yang berbeda-beda nah jadi deklinasi yang ada delapan kasus ini juga akan berbeda-beda antara satu gender dengan gender lainnya ini memang agak kompleks tetapi nanti kalau sudah terbiasa nanti akan lebih mudah nah disini ada deklinasi kata benda maskulin jadi kata benda yang termasuk kategori maskulin maskulin itu adalah pria yang berakhiran A ingat ini berakhiran A karena nanti ada beberapa kata benda yang berakhiran misalnya A panjang atau I atau U atau O itu nanti juga deklinasinya juga berbeda perubahannya nanti juga akan berbeda nah disini kita mulai dari perubahan atau deklinasi kata benda maskulin yang berakhiran A kita mulai dari yang paling mudah dan juga yang yang sering digunakan di dalam bahasa Pali kata benda maskulin gender maskulin yang berakhiran A yang disini saya menggunakan satu contoh kata benda maskulin berakhiran A dengan kata dasar Buddha ya jadi ingat dalam kita membaca pun harus tepat kalau D nya itu tidak titik bawah maka menjadi Buddha bukan Buddha oke lah kalau dalam bahasa Indonesia kita menggunakan isla Buddha agama Buddha tetapi dalam bahasa Pali kita harus menggunakan kata Buddha Buddha ya D nya tidak titik bawah nah Buddha disini termasuk kategori kata benda maskulin jadi bukan feminin dan juga bukan netral tetapi adalah maskulin nah disini deklinasinya sesuai dengan apa delapan kasus di atas nah delapan kasus di atas kata dasarnya adalah Buddha nah delapan kasus di atas adalah apa saja tadi nominatif akusatif instrumen datif ablatif genetif lokatif dan vokatif nominatif adalah subjek Tali di atas sudah diterangkan akusatif yang kita singkat dengan akus itu adalah objek instrumen yang kita singkat dengan ins ya itu adalah instrumen dengan ya oleh melalui kemudian datif adalah datif datif mengacu kepada untuk kepada ablatif mengacu kepada separasif jadi ablatif separasi dari genetif mengacu kepada kepemilikan atau posesif posesif kepemilikan genetif milik milik lokatif mengacu kepada lokasi tempat nah kita singkat dengan lok l-o-k lokatif sedangkan vokatif adalah sapaan nah disini deklinasinya juga harus tergantung pada apa tergantung pada apakah apakah jamak atau tunggal kalau kalau tunggal adalah sang buddha kalau jamak adalah buddha-buddha atau para buddha itu jamak nanti deklinasinya juga akan berbeda-beda nah coba sekarang kita lihat untuk subjek kata buddha menjadi buddha untuk tunggal ditambah o nah untuk jamaknya menjadi buddha a panjang buddha menjadi buddha jadi para buddha kemudian untuk akusatif buddha menjadi buddhang bahkan buddhang sarananggajami saya pergi berlindung kepada buddha nah buddha disini mengacu pada akusatif buddhang buddhang ya kemudian kalau para buddha menjadi buddhe kata buddha ditambah e menjadi buddhe nanti akan ada persamaan dengan lokatif disini tetapi kita melihat kalimanya bagaimana kita akan bisa membedakan ini lokatif atau ini akusatif walaupun kasusnya itu sama kemudian instrumen yaitu dengan oleh melalui itu adalah buddhena dari kata buddha menjadi buddhena ditambah enak oke kalau itu tunggal tapi kalau misalnya jamak oleh para buddha dengan para buddha melalui para buddha atau melalui buddha-buddha maka menjadi buddhehi atau buddhebhi oke itu itu instrumen kemudian untuk datif adalah untuk kepada kepada sang buddha yang tunggal menjadi buddhaya maka ada istilah namo buddhaya atau buddhasa ditambah ayah atau ditambah asa jadi kalau misalnya kita mengatakan namo buddhasa bisa tidak kita tidak menggunakan istilah namo buddhaya tapi kita menggunakan istilah namo buddhasa kira-kira bisa tidak yang bisa menjawab menurut saya bisa ya bisa 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 tapi karena kebiasaan buddhaya kita menggunakan namo buddhaya tapi sebenarnya juga bisa namo buddhasa bisa ini sahnun ini kayaknya itunya sinyalnya jelek ini masuk keluar masuk keluar masuk ya sebentar ya kayaknya jelek ini siapa mariani kemudian kemudian kalau misalnya untuk para buddha kepada para buddha maka buddhanang maka ada istilah di kandapanita kan ada namo satanang sama sambudhanang kenapa kok sambudhanang sambudha bukan sambudhaya tetapi sambudhanang karena mengacu kepada banyak buddha satanang tujuh namo hormat kepada tujuh sama sambudha nah sama sambudha disini tidak hanya satu tapi tujuh karena banyak maka sama sambudhanang nah disini buddhanang ini jama kepada buddha buddha atau kepada para buddha lebih dari satu oke kemudian ablatif disini ablatif terutama yang separasi untuk dari kata dari maka bisa dari kata buddha menjadi bisa buddha tapi buddha disini bukan untuk yang nominatif walaupun nanti kasusnya sama kasusnya sama tetapi melihat kalimatnya nanti akan bisa membedakan oh ini adalah walaupun katanya itu sama buddha tetapi dari kalimat kita bisa bisa menengarai oh ini adalah untuk nominatif subjek ini adalah untuk ablatif separasi dari dari seorang buddha atau menggunakan buddhamha atau menggunakan buddhasma itu juga sama jadi dari sang buddha nah kemudian kalau ablatif separasi yang jamak dari para buddha atau dari buddha-buddha maka menggunakan buddhehi atau buddhebi ini persis sama dengan apa kasus instrumen dengan para buddha oleh para buddha melalui para buddha juga menggunakan buddhehi atau buddhebi ini untuk ablatif dari juga sama buddhehi atau buddhebi ini juga nanti akan bisa kita tengah rai dalam sebuah kalimat walaupun kasusnya sama tapi kita bisa membedakan ya bisa membedakan misalnya begini saya mendapatkan ajaran dari para buddha saya mendapatkan ajaran dari para buddha disini ahang buddhehi atau ahang buddhebi damang labhami labhami adalah saya mendapatkan ahang buddhehi damang labhami ahang saya labhami mendapatkan damang ajaran nah damang disini dikata dhamma karena aku sati maka menjadi damang kemudian buddhehi atau buddhebi adalah dari para buddha ahang buddhebi damang labhami nah buddhehi disini adalah oleh dari para buddha tetapi kalau misalnya kalimatnya diganti saya datang misalnya ini kalimat saja karena tidak mungkin juga misalnya saya saya misalnya saya pergi ke biara dengan para buddha misalnya saya pergi ke biara dengan para buddha ini nanti juga begini ahang buddhehi sading atau katakan ahang buddhehi juga sudah cukup ahang buddhehi vi harang gadjami ahang buddhehi vi harang gadjami nah katanya sama buddhehi tetapi melihat yaitu kalipannya kita bisa menengarai ini mengacu pada yaitu instrumen dan ini mengacu pada ablatif kayak tadi ahang buddhehi damang labami nah buddhehi disini lebih mengacu kepada ablatif karena kalau misalnya diartikan sebagai instrumen maka menjadi apa saya mendapatkan mendapatkan ajaran dengan para buddha kan tidak mungkin nah tetapi lebih cocoknya adalah saya mendapatkan ajaran dari para buddha ahang buddhehi damang labami nah tetapi nanti kalau misalnya yang tadi saya sebutkan ahang buddhehi vi harang gak cami ini mengacu pada saya pergi dengan para buddha ke vi harang tapi misalnya buddhehi disini diterjemahkan sebagai misalnya diterjemahkan sebagai dari kan tidak cocok maka saya pergi dari buddha ke vi harang kan tidak cocok saya pergi dari para buddha ke vi harang tidak cocok maka buddhehi disini mengacu pada dengan para buddha walaupun kalimatnya itu atau katanya istilah yang digunakan itu sama buddhehi tetapi ketika kita membaca sebuah kalimat kita bisa menengarai perbedaannya nah begitu ya nah kemudian yang genetif tadi genetif adalah kepemilikan milik atau posesif ini kasus yang ke enam ya cakti yang ke enam itu adalah buddhasa untuk yang tunggal jadi kalau tunggal artinya milik sang buddha saja maka buddhasat tapi begitu mengacu kepada milik para buddha jamak milik buddha-buddha maka menjadi buddhanang milik para buddha menjadi buddhanang oke seperti ini datif juga buddhanang tetapi nanti dengan kita melihat kalimat juga bisa menengarai perbedaannya untuk lokatif tadi buddhe kemudian buddhamhi buddhasming di seorang buddha di seorang buddha di seorang buddha karena satu buddha tetapi kalau misalnya itu jamak di para buddha atau pada para buddha atau pada buddha-buddha di buddha-buddha maka menjadi buddhesu buddhesu tambah esu sedangkan untuk vokatif ini ada dua untuk yang tunggal bisa mengaju pada yaitu buddha saja hanya pendek buddha juga bisa mengaju pada satu buddha tetapi kalau yang jamak itu pasti panjang hanya pasti panjang buddha maka nanti kalau untuk untuk menulis misalnya untuk bisa memudahkan pembedaannya ya oke lah kalau vokatif yang untuk orang tunggal maka menjadi buddha hanya pendek tapi yang jamak yang lebih dari satu hanya panjang ini juga sama dengan yang nominatif hanya saja nanti tergantung pada kalimatnya kita bisa menengarai ya bisa menengarai nah jadi sesuai dengan pertanyaan adalah demikian bagaimana delapan kasus ini digubah seperti ini dari kata dasar kemudian dibedakan dengan menyisipkan sebuah akhiran nah untuk memudahkan Anda semua untuk mengingat penggubahannya atau deklinasinya maka bisa melihat disini ya bisa melihat yaitu ini ya coba saya saya turunkan dulu aja supaya menjadi satu ya nah ini penambahannya ya jadi kata Buddha di sisi PO menjadi Buddha ini maaf ini kurang kurang ini harus A panjang ya ini A panjang oke ini kurang panjang ini ini yang tadi sudah-sudah ditulis yang sudah diprint ini A panjang A panjang dari kata Buddha menjadi Buddha untuk yang subjek panjang subjek jamak maksudnya kemudian akusatif dari kata Buddha ditambah M tipik bawah menjadi Buddha kemudian yang akusatif yang jamak lebih dari satu menjadi Buddha di sisi PO menjadi Buddha yang instrumen ditambah menjadi Buddha kemudian yang jamak menjadi Buddha atau Buddha untuk yang dengan kemudian yang datif Buddha atau Buddha kemudian yang jamak menjadi Buddha Hanang kemudian yang ablatif separasi dari Buddha menjadi Buddha Buddha Maha atau Buddha Sma kemudian yang jamak menjadi Buddha atau Buddha yang tadi sama dengan yang instrumen tapi nanti bisa ditengarai dengan kita melihat kalimatnya seperti apa kemudian yang genetif atau posesif adalah Asa menjadi Buddha itu sama dengan yang datif terutama yang Buddha di sini tapi dengan kalimat yang yang kita lihat nanti bisa membedakan ini adalah untuk datif kepada untuk atau untuk kepemilikan atau genetif ini anang juga sama yang jamak seperti datif jamak milik atau kepada ya misalnya milik para Buddha Buddha Hanang tadi milik para Buddha artinya Buddha Hanang kemudian untuk lokatif dia kata Buddha Buddha menjadi Buddha Buddha di Buddha di seorang Buddha kalau misalnya jamak menjadi Buddhasu di para Buddha untuk vocatif itu bisa yang tunggal menjadi Buddha atau Buddha atau yang jamak itu harus panjang Buddha nah begitu oke ada pertanyaan sampai di sini berarti sudah pintar semua ya sudah jelas semua ya belum Bante Bante mau nanya begini berarti kalau sebelum kita membuat kalimat begitu kita harus menganalisa dari delapan kasus ini dulu ya iya harus dianalisa tetapi pertama-pertama begitu harus dianalisa sesuai dengan kasusnya ini kalimat ini setiap katanya itu termasuk kasus yang mana sebagai subjek sebagai objek sebagai instrumen sebagai datif sebagai genetif vokatif atau lokatif begitu harus di satu persatu harus di tengah harus dilihat makanya sebenarnya memahami sebuah kalimat dari sisi yaitu SPOK itu juga penting karena dengan kita tahu SPOK maka kita tahu oh ini subjek ini predikat ini objek ini keterangan oh ini ternyata keterangan tempat lokatif kalau dalam bahasa paling oh ini adalah instrumen ada instrumennya nah kita harus tahu nah begitu sudah tahu nah mudah sekali bagaimana menggandengnya sekarang saya mau mau menanyakan mau mencoba salah satu dari mahasiswa di sini untuk membuat deklinasi nah ini ada ada deklinasi ada kata benda maskulin ini adalah nama seorang pria itu Sariputa salah satu murid Sang Buddha kan Sariputa tapi anggap saja ini bukan bukan Banti Sariputa ya atau Sariputa sebagai nama saja gitu kan oke misalnya ini nalik saja ya mencoba ya coba oh iya mencoba untuk mendeklinasi kata benda maskulin berakhiran A sesuai dengan kasus yang ada di atas delapan kasus coba dipersilahkan seperti misalnya tadi ada Budho Budha Budang Budhe Budaya dan seterusnya coba untuk Sariputa supaya yang lain bisa untuk Sariputa dari delapan kasus ini tunggal atau bagaimana Banti ya tunggal dan jamak ya tunggal dan jamak berarti kalau tunggal Sariputo Banti betul kemudian untuk jamaknya Sariputa betul untuk yang subjek ya kemudian untuk yang akusatif objek kalau tunggal berarti Sariputan kalau jamak Saripute betul terus ya terus instrum untuk instrumen kalau tunggal Sariputena kalau jamak Sariputehi dan dan Sariputebi ya betul ya lanjut kemudian untuk datif Sariputaya tunggal atau Sariputasa kemudian kalau jamak Sariputanang lanjut betul ablatif Sariputah tunggal atau Sariputamha atau Sariputasma betul kemudian untuk jamaknya Sariputehi atau Sariputebi betul ya kemudian untuk generatifnya Sariputasa untuk tunggal kalau untuk jamak Sariputanang betul lokatif tunggal Saripute atau Sariputamhi atau Sariputasming ya kemudian untuk jamak Sariputesu ya betul kemudian untuk lokatif Sariputah Sariputah atau Sariputah kemudian untuk jamaknya Sariputah nah ini sudah sudah benar ya begitu yang lain harus disimak harus disimak jadi seperti itu ya nah saya ingin lihat Samanera mana Samera tidak kelihatan ini pada hilang eh 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 kameranya suruh di on aja Bante coba on dulu Samera saya ingin tanya semuanya Cabante jadi harus on coba silahkan on dulu sudah pada on sudah ya sudah pada on oke oke saya ingin tanya salah satu siapa disinilah ini ada Ardi Gangga siapa ini Ardi Gangga Ardi Gangga yang mana yang mana yang mana saya ingin tanya Sari Puta ini Sari Puta ini Sari Puta ini oke bukan Sari Puta jangan Sari Puta sudah ganti sekarang ganti Dhamma ini ada Dhamma di sini Dhamma itu adalah ajaran Sang Buddha coba dideklinasi sesuai dengan 8 kasus di atas seperti yang tadi atas Lani Nanik coba yang mana ini Dhamma ini Dhamma ini Dhamma oke ya yang Dhamma itu kan ada ya silahkan memulai Dhamma kalau tulnya itu Dhamma jamahnya itu Dhamma oke aku aku satipnya itu kalau tunggal Dhamma kalau jamahnya Dhamma oke yang lain simak juga ya kalau ablatif instrumen dulu tunggal itu Dhamma instrumen saja pakai Dhamma instrumen ya Dhamma kemudian jamnya itu Dhamma atau Dhamma Dhamma B ya datif kalau datifnya Dhamma 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 kalau Dhamma kalau Dhamma itu Dhamma apa ya Dhamma 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 bukan Dhamma 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 atau Dhamma atau Dhamma Dhamma Kalau Dhamma itu Dhammehi atau Dhammi Atau Dhammehdi Oke Kalau genetipnya Tunggal Dhamma Itu Tunggal Dhamma Itu Tunggal Dhamma Kalau KT itu Tunggal Dhammeh Dhammasming Oke Itu Tunggal Dhamma Dhammesu Oke Kalau Pokkatipnya yang Tunggal Eh maksudnya yang Tunggal Dhamma Atau Dhamma Yang Dhamma itu Dhamma Oke Ya Oke Sekarang Saya ingin tahu Yayuk mana Yayuk Kelihatan gak disini Tenggelam Tenggelam Yayuknya tenggelam Oh ya Saya mau mencoba Anda Itunya mana Orangnya mana Tidak kelihatan disini Oh ya Oke Kan sekarang tadi kan sudah melihat Bagaimana Penggubahannya sesuai dengan kasus Nah disini ada istilah Samanira Ini ya lihat ini Samanira Nah Samanira disini adalah Ya Samanira Dalam bahasa Indonesia juga sekarang Samanira Nah misalnya saya ingin tahu Oleh Seorang Samanira Bahasa Palinya bagaimana Sebentar nanti Oke Yang lain juga disipat ya Berarti 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 Oleh seorang Samanira itu Samanira 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 Amha Samanira Samanira Amha Coba lihat lagi Kalau Oleh seorang Samira itu Kira-kira Ablatif Separasi Atau Ablatif Akhir atau Instrumen Oh ya Maaf Kalah baca Instrumen Bandai Instrumen jadi Instrumen Berarti Samanira 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 Ena Saman Saman Samanerena Oke Samanerena Betul Itu adalah Kalau seorang Oleh seorang Samanira Kalau misalnya Oleh para Samanira Samanerena Berarti Samanere 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 Atau Samanere Bih Ya oke Nah kalau sekarang Misalnya Milik Seorang Samanera Samanera Supaya Supaya Yang lain Mengikuti Supaya Tahu Milik Seorang Samanera Berarti Yang Samanerasa 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 Betul Kalau misalnya Di Seorang Samanera Bagaimana Bante Di Seorang Samanera Itu Berarti Pakai yang Lokatif Lokatif Berarti Samanere Samanere Atau Samaneramhi Oke Samaneramhi Samanerasming Oke Betul Nah sekarang Oke Sudah Sudah Maksudkan Dari sini kan Yayyuk Sudah Masuk Sudah Lumayan Lumayan Nanti bisa Mengembangkan Sendiri Saya ingin Tahu Mana ini Orang-orangnya Pada hilang Yudi Pratama Yudi Pratama Ini Dari Medan Ini siapa Ini Sudi pergi Yang pakai akun Yang siapa Bante Ini dari Kebumen Yang Bante Ya Sekarang Ini disini Ada Itulah Sangga Sangga Coba Dideklinasi Menurut Delapan Kasus Di atas Sangga Sangga Kalau yang Tunggal Sangga Sangga Berarti Sangga Oh Bukan Sangga Oh Kalau yang Jambah Nanti dulu Nanti dulu Bukan Sangga Sanggo ya Sanggo 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 Maksudnya Sanggo Terus Terus Ya Kalau yang Tunggal Sanggo Kalau yang Jambah Berarti Sangga Hanya panjang Terus Kalau yang Akusatif Yaitu Sanggang Sedangkan yang Jambah Adalah Sangge Oke Kemudian yang Instrument Tunggalnya Adalah Sangge Nak Kemudian Jamaknya Adalah Sanggehi Atau Sanggegi Oke Kemudian Yang Datif Kalau Tunggalnya Sanggaya Atau Sanggasak Kalau Jamaknya Sangganang Oke Kemudian Yang Ablatif Kalau Tunggalnya Sangga Atau Sanggamha Atau Sanggasma Kemudian Kalau jamaknya Adalah Sanggehi Atau Sanggebhi Oke Kemudian Yang Genetif Yang Tunggal Adalah Sanggasak Kemudian Jamaknya Adalah Sangganang Oke Kemudian Yang Lokatif Sangge Yang Sang 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 Sangga Mi Sangga Sangga Kemudian Sanggasmi Oke Kalau Jamaknya Adalah Sanggesu Oke Yang terakhir Adalah Vokatif Sangga Sangga Biasa Atau Yang Terusan Sangga Panjang Kalau jamaknya Adalah Sangga Oke Nah ini Dekrinasinya Untuk Candras Sudah Oke Sudah Bagus Sekarang Saya ingin Tahu Yang Lain Mana Yang Lain Pada Menghilang Johnny Johnny Mana Johnny Ini Samnera Johnny Mana Lihat Sam Johnny Kameranya Kameranya Ini Johnny Ini Samnera Siapa Ini Namanya Samnera Siapa Namanya Samnera Siapa Aranawaso Ratanawaso Johnny Juga Arana Aranawaso Aranawaso Artinya Apa Saya ingin Tahu Aranawaso Artinya Apa Ini Belum Di Unmute Speakernya Di Aranawaso Artinya Apa Seseorang Yang Hidup Tentang Musum Oh Gitu Yang Masih Nama Siapa Itu Kok Bisa Namanya Begitu Masa Bantikanti Yang Masih Nama Masih Nama Saya Bantikanti Bantikanti Masih Nama Bantikanti 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 Tidak Bantikanti Bantikanti Gak tahu ya Karena Lewat Bantikanti Oke Saya mau Tanya begini Mau Tanya Ini Kan Tadi Sudah Sudah Menggunakan Istilah Sanggo Sanggo Saya ingin tahu Kalau misalnya Kalimatnya Adalah Dari Seorang Dari Sangga Itu Bahasa Palingnya Bagaimana Dari Sangga Menggunakan Kasus Apa Dari Menggunakan Kasus Apa Kasus Ini Kasusnya Apa Ablatif Seperasi Dari Sangga Ablatif Seperasi Saya Salah Katanya Maksud Tidak Maksud Tidak Gak 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 Saya Ulangi Lagi Saya Ulangi Dari Sangga Sangga Itu kan Kata Dasarnya Kalau Kalau Ditambah Dari Maka Menjadi Kasus Ablatif Ablatif Dari Maka Di sini ada Satu Lihat Coba Di Laptopnya Ada Nominatif Agusatif Instrument Ablatif 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 Nah Sangga Maka Menjadi Kalau dari Sangga Menjadi Sangga Atau Menggunakan Sanggamha Atau Menggunakan Sanggasma Dari Sangga Maksud Tidak Maksud Ya Belum Ya Ini Harus Ini Harus Kerja Keras Dibahas Ulang 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 Harus Kerja Keras Kemudian Misalnya Milik Sangga Milik Sangga Maka Menjadi Apa Kasusnya Genetif Dari Kata Sangga Di CCP Dengan Akhiran Asa Menjadi Sanggasa Milik Sangga Oke Kalau Misalnya Di Sangga Kasusnya Lokatif Kasus Lokasi Lokasi Di Sangga Maka Dari Kata Dasar Sangga Ditambah CCP Dengan Akhirat E Menjadi Sang G Atau Menjadi Sanggam He Atau Menjadi Sangga Seming Itu Di Sangga Oke Dibaca Dibaca Baca 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 Oke Sekarang Mau Tanya Yang Lain Raja Ini Ada Ada Atasilani Triindah Sari Triindah Sari Mana Tadi Kok Menghilang Triindah Sarinya Hilang Karena Apa Ini Tidak Ada Tidak Gelap Triindah Sari Bante Tidak Ada Tadi Ada Hilang Hilang Berarti Ganti Windi Karuna Windi Karuna Bante Sama Siapa Namanya Windi Windi Itu Bante Windi Wijaya Namanya Tapi Windi Karuna Masanya Jadi Agak Tidak Karuna Waso Bante Karuna Waso Ya Oke Saya mau Tanya Ini Karuna Waso Ini Dari Kata Dayaka Dayaka Itu Arti Apa Dayaka Donatur Pemberi Kita Menggunakan Istilah Dayaka Donatur Pembeli Kalau Saya ingin Tahu Misalnya Kata Dari Seorang Donatur Menjadi Apa Dalam Bahasa Pali Kasusnya Kasus Apa Dari Seorang Donatur Kasus Kasus Apa Baru Balik Ini Bante Jadi Belum Paham Penjelasannya Bante Dari Tadi Belum Paham Yang Tadi Kebang Baru Balik Dari Kebang Nanti Dipelajari Lagi Ya Ya Bante Sekarang Ini Siapa Tadi Tri Indah Sari Sudah Kelihatan Lagi Tadi Wah Tetapi Agak Sulit Ini Enggak Kelihatan Oke Andri Sugandra Andri Sugandra Oke Ya Bante Saya Coba Bante Coba Sekarang Ditu Aja Dulu Coba Sekarang Diklinasi Diklinasi Tadi Dari Di luar Juga Bukan Enggak Tau Iya Dari luar Dari luar Yaudah Tapi Saya Coba 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 Kata Upasaka Umat Awam Budis Pria Oke Diklinasi Menurut Kasus Di atas Silahkan Upasaku itu yang nominatifnya ya ya nominatif tunggal kalau tunggalnya upasaku kalau jamaknya upasaka artinya apa? seorang kalau yang seorang donatur atau pemberi oh bukan upasaka bukan donatur oh iya umat awam pria oke umat awam pria oke kemudian kalau yang akusatifnya yang tunggal upasakang kalau yang jamaknya upasaki oke artinya apa? kalau yang artinya apa upasakang? umat awam ya perumah tangga oke garawasa pria upasaki apa? yang para para umat para garawasa yang pria lebih dari satu oke oke sekarang lanjut kalau instuisi ya instrumen instrumen oh iya instrumen kalau yang tunggalnya upasakenak kalau yang jamaknya upaseke upaseki upasekehi bukan upas upasakehi oke upasakehi dan upakebehi upakebhi upakebhi upasakebhi oke upasakebhi upasakebhi oke sekarang mau saya tanya upasakebhi upasakenak artinya apa? yang upasakenak artinya apa? garawasa garawasa yang pria yang tunggal cuma satu secara keseluruhan ini apa? upasakebhi artinya apa upasakebhi secara keseluruhan umat awam pria iya tapi ada enanya kalau ada enanya menjadi apa? itu ada di penjelasan instrumen instrumen kan? instrumen dengan dengan oleh melalui dengan seorang teman dengan teman umat awam pria dengan teman umat awam pria jangan teman gak ada teman disini kok ya sudah pokoknya dengan seorang rumah tangga dengan umat awam pria oh ya dengan umat awam pria oke sekarang kalau ini datif coba lanjut datif datifnya upasakaya dan upasakasa oke kalau yang jamaknya upasakanang oke sekarang saya mau tanya artinya upasakanang disini apa artinya? upasakanang artinya apa? untuk umat awam pria dan untuk umat untuk para umat pria oke 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 ya begitu sekarang lanjut lanjut ablatif apa ini lagi? ablatif upasakaya upasakaya upasakamha upasakasma untuk jamaknya upasakehi dan upasakebhi oke sekarang saya tanya kalau upasakasma artinya apa? artinya apa? dari umat awam pria dan dari umat dari para umat pria oke ya dari para umat awam pria ya oke sekarang genetif 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 ya untuk yang tunggalnya upasakasa yang jamaknya upasakanang oke artinya apa? milik umat awam pria yang tunggalnya kalau jamaknya milik para umat pria oke sekarang lokatif lokatif upasake upasakamhi upasakasming kalau yang jamaknya upasakesu oke artinya artinya apa? di di para umat pria dan di para umat pria ya yang satu di orang umat pria atau yang satu di seorang umat ya yang jamaknya di pria jamaknya di para umat pria ya oke sekarang yang vukati 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 bapak upasaka 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 dan upasaka oke artinya wahai seorang umat pria itu yang tunggal ya oke yang tunggal kalau yang jamaknya wahai para umat pria oke ya betul nah sekarang ini kan vaktunya sudah habis saya mau memberikan PR untuk kalian semua ini ada ambil 10 kata dari kata sariputa dama sangga sugata samnera samana sawaka upasaka paribajaga 12 kata acela dayaka nayaka sampai nayaka dideklinasi sesuai dengan 8 kasus di atas siap kemudian kemudian ini sampai diingatnya sampai nayaka sampai nayaka kemudian juga dikirimkan ke email sini saya tulis emailnya dulu emailnya ya dikirimkan ke email ini satu ya satu ya kirimkan email sini tulis emailnya ini Z nya kecil bukan besar Z kecil zoom kertarajasa1 gmail.com kirimkan ke sini paket pengumpulannya kapan pak 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 pengumpulannya pokoknya sebelum nanti tanggal minggu depan nanti tanggal 6 ya tanggal 6 nanti dikumpulkan sudah terkumpul oh oke pak makasih emailnya tadi apa ini emailnya yang ditulis ini zoom ini zoom kertarajasa1 at simbil.com oke oke begitu saja para mahasiswa terima kasih banyak telah menghadiri acara siang hari ini pelajaran silahkan untuk meninggalkan tempat karena saya juga akan melanjutkan yaitu zoom selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih baik silahkan untuk meninggalkan tempat selamat menikmati selamat menikmati